katanya kalau telur ini direndam bisa jadi putri duyung ekspetasi aku gambar putri duyungnya sih mirip-mirip kayak gini coba kalian inget-inget ya semoga aja sesuai ekspetasi pas itu jadi kali ini telurnya lebih gemoy dari yang sebelumnya sebelumnya kan aku buat binatang terus warnanya hijau gitu kali ini warna pink seperti biasa airnya dituangin dulu di gelas ga sepenuh-penuh banget kalau enggak telur ntar nggak muat abis itu jangan dicempungin deh di telurnya tuh ada bolong gitu jadi kalau diteken airnya bakal masuk 42 ya hasilnya nah putri duyungnya dijadi guys tapi kok warnanya kuning stabil begitu ya yaudah lah keluarin dulu aja mimpi rasat enggak enak nih kayaknya ini sih kayaknya enggak sesuai ekspetasi lagi yaudah ya andukin dulu biar dia nggak kedinginan kalian inget-inget deh mermaid di kotaknya yang part 1 sama sekali nggak mirip ya ampun anda-adanya kemana-mana lagi sensor lo ya tengah ya katanya kalau kapsul ini direndam bisa jadi dinosaurus jadi katanya bakal bisa berubah sama kayak gini enggak tahu juga sih soalnya model kapsul kayak gini enggak cuma bubuk-bubuk gitu kok bisa ya pertama isi dulu gelasnya sama air enggak usah full-full banget terus masukin deh kapsul 11 ini aku enggak tahu sih hasil bakal beda-beda atau gimana soal warna juga beda gitu kan pos di-diamin 24 jam tuh kayak gitu jadi agak ngambang gitu 42 ya hasilnya nah ini guys jadinya dinosaurus aku terkita ambil sama-sama ya ada lengket-lengket gimana gitu keluarginya basah banget lagi jadi itu ternyata kayak gabus gitu dari kapsul yang sebelumnya ini aku keringin dulu ini aja masih bener-bener basah tuh ternyata dinosaurusnya gambarnya beda-beda aku kirain tuh bakal sama semua terus warna-warni juga nih aku kasih lihat ya kalau dari deket kayak gini juga cepet banget jadinya aku mau mainan telur yang direndam itu loh katanya kalau udah pecah dia bakal jadi kayak gini jadinya slot bahasa Indonesia apa sih nah terus kita dapet bolanya kayak gini siapin gelas terus masukin airnya pelan-pelan nggak usah sampai full sore terlalu gede takut ngambang kok nggak bisa masuk ya terus tunggu tiga hari deh part 2 guys lihat proses lahir karena anakku yuk setelah aku tunggu 23 harian jadi kayak gini deh cangkangnya pada copot semua nah aku keluarin ya loh kok masih ada bawahnya ya yaudahlah ya dilepas aja langsung lepas dulu ada basah nih aku andukin dulu ya biar kering badannya nah ini deh jadinya next time aku main apa lagi nih mau main tanah liat nih ingetin ya gambar yang dibungkus ini pengen tahu aja isi sesuai ekspetasi atau enggak aku tuh penasaran banget ya kalau ada mainan-mainan kayak gini tuh isinya apa gitu bah tanah liat cuman satu warna hijau doang lagi udah lah coba kita cetak dulu gambar ikan ya cara mainnya ditekan-tekan aja sampai pede nyetak dicatakannya terus dirapin lagi nah abis itu baru dikopein tuh pelan-pelan penasaran kayak gimana gitu hasil akhirnya kok jojo ke coba deh dikopein dikit nah kayak gini hasilnya coba kalian inget-inget dibungkusnya tuh sama sekaliannya kayak gini akhirnya bisa kesampaian juga main pasir kayak yang dimomol aku mau kope dulu nih bajunya jadi tuh ada lemnya abis itu kalian pakein pasir deh kayak gini aku pakai warna biru biar sama kayak dicontoh terus aku mau kope bagian sepatunya yang kanan sama kiri sama sekalian sayapnya juga ya aku mau warnain warna merah ih rada berantakan dah terus ratain deh pakai tusuk gigi nah kalau udah diratain kalian tumpain lah kok ya sepatunya gagal yaudahlah ya aku mau kope bagian rambutnya aja mau aku warnain warna kuning biar blonde gitu jadi kayak eagle yang tiktok-tiktok koknya aku mau kasih warna hijau ya kayaknya gagal deh bubuknya aku campur semuanya biar taruh di muka dia mainan telur yang direndam bisa pecah terus aku pilih yang dengan bentuknya ilama biar kayak bela port bahasa Indonesia itu apa sih unta bukan jadi bentuk telurnya tuh kayak gini warna hijau sebelumnya kan aku pernah coba ya bentuknya kukang cuman kurang cute gitu modelnya pertama isi air dulu ya nggak usah penuh-penuh biar nggak ngambang soalnya telurnya juga gede terus cempurnya aja deh tekan-tekan dikit gitu biar masuk dan kerenem diamin 24 jam hasilnya part 2 ya udah 24 jam nih guys akhirnya alpakanya udah jadi pertama-tama kita keluarin dulu ya Aduh paling males kalau keluarin ini soalnya tuh basah banget abis itu takut di tisu biar nggak basah kemana-mana yang ini lumayan lebih gemel ya daripada kukang tuh sisa-sisa telurnya dia pecah sendiri gitu setelah 24 jam nih penampakan lebih deketnya ternyata kalau masih baru tuh basah jadi dia ngembang gede gitu yang kukang juga dulu awal kayak gitu pasti buka sekarang dia udah nggak ngembang jadi lebih kecil tuh perbandingan saiznya next mau pakai telur apa lagi nih aku baru aku beli mainan baru nih guys ini oleh kami lipat harganya Rp57.000 dan udah dapet 100 lembar ada buku penunjuknya juga jadi kalian nggak usah takut warnanya juga cerah-cerah gitu lucu banget ini worth it banget karena gambarnya bolak-balik percobaan pertama kita buat guguk yuk rangka pertama lipat dulu jadi segitiga habis itu dilapihin dikit biar bagus jadinya rangka kedua lipat kupingnya kebawah jangan lupa bagian kanannya juga ya jangan cuma kiri doang langkah selanjutnya yang ketiga jidatnya kita lipat ke belakang terbentuknya kayak guguk terakhir bagian bawah kupingnya lipat ke belakang ada nomor 1 sampai 54 next kita bikin nomor berapa komen penasaran aja gitu isinya apa kan harga juga cuma dua ribuan di warung jadi aku coba beli aja soalnya katanya berhadiah gitu di dalam terus isinya kan kayak gini doang ya aku pikir tuh kayak kartu gitu jadi aku buka ini rada susah deh dibukanya ini masih di double tip ya Nah setelah aku buka kaget dong karena aku lagi video-in pakai HP terus kenapa muka kelihatan oh itu isinya kaca terus kok nggak ada apa-apa di dalamnya mana kacanya tajam lagi sumpah bingung isinya kenapa kayak gini ya kalau kena kacanya kan bahaya ya